Konflik dengan China soal Natuna tak akan selesai Nah, Deputi Hukum Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staff Presiden Jeles Wari Pramodawar Dhani mengaku bahwa persoalan dengan China di perairan sekitar Natuna tidak akan pernah bisa selesai Selama tidak ada kesepahaman yang sama Nah, menurutnya setiap tahun konflik itu akan terus terjadi Namun yang paling penting kata dia, pemerintah hadir di sana untuk menyejah terakan rakyat Itu dikatakan menikapi masih adanya kapal China yang memasuki perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE pasca ketegangan beberapa pekan lalu guys Hingga kemudian Presiden Jokowi Dodo menyambangi pulau yang berhadapan langsung dengan Laut China Selatan atau LCS itu guys Nah, perkara tadi dibilang kapal China yang masuk dan lain-lain Saya rasa kejadian itu selalu berulang setiap tahun, tiap saat Hal itu karena kita ada perbedaan klaim China merasa bahwa itu wilayahnya Kita merasa itu adalah wilayah kita yang diakui UNCLOS 1982 Kata Jeles Wari di Jakarta pada Senin 13 Januari 2020 guys Nah guys, Indonesia memiliki indikator yang jelas mengenai batas itu Sementara China tetap mengklaim walau ditolak oleh semua negara Persoalan ini juga sempat terjadi pada tahun 2016 yang lalu Bahkan antara China dengan Filipina pun, kata dia juga terjadi klaim-klaim Wah, wah Nah, menurut Jeles Wari Jika ditanya apakah perseteruan dengan China terkait batas di ZEE Natuna Tidak akan bisa diselesaikan Setiap saat, kata dia Peristiwa ini akan berlangsung terus Meskipun Indonesia dipastikan tidak akan menyerah Mengingat kedaulatan adalah harga mati dan tidak bisa ditawar lagi Ini akan susah ketika kita memiliki ukuran perbedaan soal ukuran-ukuran itu Jadi soal klaim-klaim dan lain-lain sepanjang Indonesia dan China Tidak pernah satu ukuran Atau satu untuk melihat klaim itu tidak akan bertemu Dan itu wajar saja, jelasnya Nah, seperti instruksi Presiden Jokowi lanjut dia Yang terpenting sekarang adalah bagaimana negara hadir Terutama dalam menyejah terakan rakyat di sana Agar para nelayan yang mencari ikan di perairan tersebut aman Dan tidak terganggu oleh situasi yang ada saat ini Nah, terpenting Bagaimana kita amankan wilayah kita Bagaimana kita lindungi nelayan kita Dan bagaimana penguasaan efektif dilakukan Dengan kehadiran negara terus-menerus dinatuna Baik soal kesejahteraan dan keamanan, katanya Bagaimana kita lindungi nelayan kita Lalu bagaimana menurut teman-teman pak bro tentang ini Tentang yang katanya Konflik dengan China soal natuna tak akan selesai Wow, pasti ada solusi guys Nah, maka baiklah Silahkan berikan tanggapan kalian Dan komentar positif kalian Tentang hal ini guys Dan juga jangan lupa like video ini Serta subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton video ini Sampai akhir sekian Salam pak bro Salam damai Patju bro